Kita menuntut ilmu, kita belajar, susah payah itu semua bernilai ibadah teman-teman sekalian Susah payahnya kita, ibu-ibu semua dalam belajar Quran, belajar Quran kan gak mudah ibu-ibu sekalian Namun teman-teman sekalian setiap kesulitan yang kita pelajari itu semuanya bernilai pahala Makanya Rasul katakan, orang yang lancar baca Quran dia seperti malaikat yang mulia lagi taat Orang-orang yang terbata-bata baca Quran dia dapat dua pahala Semua kesusahan yang kita alami dalam kita belajar Mendatangkan pahala untuk kita, Masya Allah Teman-teman yang ngafalin Quran, tanya sama mereka Pernah gak mereka gak nangis? Pasti ada masa dimana mereka menangis karena rasa susah dalam mengingat ayat-ayat Quran misalnya Kesusahan dalam menuntut ilmu, Masya Allah, sesuatu yang indah Perjuangan yang kita rasakan sesuatu yang indah Teman-teman yang menuntut ilmu dulu mungkin di masa sekolahnya atau masa perkuliahannya Anak-anak kita, adik-adik kita yang menuntut ilmu dengan menulis skripsi lah, disertasi lah, atau tesis atau apapun Itu penelitian, itu kan gak mudah ibu-ibu sekalian Betul gak? Kadang-kadang bermasalah dengan dosennya, kadang-kadang Ada gak disini yang dalam tahapan seperti itu atau pernah melewati seperti itu Gak suka sama dosennya, udah nulis siapa-siapa yang dicoret sana, dicoret sini misalnya Atau apapun itu, semuanya bernilai pahala Jangan pernah berhenti Jangan pernah berhenti dalam menuntut ilmu Jangan mengerti segala sesuatu setengah-setengah Selesaikan apa yang kita mulai